Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Syafira Lisa NVM1918031025 Dari program seperti Farmasi Fakultas Kedokteran di Kipas Lampung Pada video praktikum Farmasi Hari ini saya akan menyebutkan Apa saja organologis Dari macam-macam tanaman Simplesi Pertama disini ada temun lawak Berupa keping tipis Berbentuk pundar tidak beraturan Teksturnya agak keras Namun beratnya ringan Berwarna kuning jingga hingga kecoklatan Beraroma khas aromatik Dan berasa tajam Pahit dan agak pedas Kemudian disini ada kunyit Bentuk awalnya itu berupa Rimpang sempurna dan cabang kuat Berwarna kuning jingga hingga kecoklatan Beraroma khas aromatik Dan berasa pedas Yang bertahan agak cukup lama Selanjutnya disini ada lengkuas Berbentuk agak lonjong Berwarna kecoklatan Tidak memiliki bau Dan berasa hambar Kemudian disini ada jahe Berbentuk agak kecil Berserat Berwarna coklat muda Beraroma khas aromatik Dan rasanya agak sedikit pedas Kemudian ada ginseng Itu bentuknya seperti boneka Agak menggembung Berwarna coklat kotor Berbau lemah Dan rasanya manis Pedas dan agak pahit Dan ada simplicia kayu manis Berbentuk gulat memanjang Berwarna merah Kecoklatan Memiliki bau khas Dan berasa pedas Pahit yang tidak hilang Kemudian ada bawang putih Itu berbentuk bici Agak pipih Berwarna putih Memiliki bau khas Dan berasa agak pedas Selanjutnya ada daun sami loto Berupa daun tunggal Saling berhadapan Memiliki batang pendek Dan permukaan yang halus Untuk warnanya Berwarna hijau tua Namun pada bagian belakang Memiliki warna hijau muda Tidak memiliki bau Dan mempunyai rasa sangat pahit Selanjutnya ada simplicia Daun kumis kucing Yaitu berbentuk serpihan Daun dan tangka kecil Terus berwarna hijau kecoklatan Beraroma khas Aromatik lemak Dan berasa agak asin Pahit dan kelat Yang terakhir ada daun siri Berupa daun tunggal Berbentuk jantung Yang memiliki ujung yang luncing Berwarna kuning ke hijau-hijauan Namun pada bagian belakang Memiliki warna agak lebih gelap Terus juga mengeluarkan Aroma yang sedap Ketika diremas Memiliki rasa agak pedas Sekian yang dapat saya sampaikan Semoga dapat bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!